Hai sahabat cantik, welcome to the channel, aku Lula dan aku Mira Hari ini kita akan review products dari brand CoRx Skin Care So, kita udah cobain for 2 weeks, mereka punya toner and essence moisturizer dan face oil mereka So, kalo kalian penasaran sama brand ini kita bakal kasih tau kalian our review, pengalaman kita so buat kalian yang pengen tau keep on watching kita akan mulai aja dengan review produk-produk skincare dari CoRx So, sebenernya ini tuh CoRx tuh dulu gorgeous maybe some of you lebih tau nama itu so same product, same brand, cuma ganti nama doang ya So, sebelum kita mulai, our skin type itu apa? combination oily tapi my problem skin tuh lebih ke bekas-bekas jerawat ke hormonal acne itu suka ada dark spots gitu same, combination oily bekas-bekas jerawat, dark spots so, perlu produk-produk yang brightening ya So, ini kan kita punya 3 produk tapi kita akan review seperti step-by-step skincare-nya ya So, kita akan mulai dengan Their Magnificent Ace Multi Toner & Essence ini tuh duo jadinya toner dan essence which is really cool so, langsung ya multifunctional I like that main benefits-nya adalah untuk merendahkan kemerahan mengurangi iritasi menghidrasi mencerahkan dan memudarkan bekas luka ingredients-nya include ceramide, triple hyaluronic acid Cica Leaf Water 10% Trehalose dan niacinamide 3% ya, dan toner itu step setelah cuci muka so, setelah you guys wash your face langsung aja kita bakal apply-nya pakai cotton pad ya ini sebenernya abis cuci muka gak ketarik banget tapi it needs some moisture karena udah dry so, ini is a pump lucu banget ya kayak cotton pad tinggal biasanya aku 2 pumps sih untuk produknya itself ini fragrance free ya jadi gak ada baunya sama sekali ini of course buat kalian yang kulitnya sensitif it aman banget safe to use gak akan gampang iritasi ini cocok banget tonernya untuk kulit yang sensitif karena menurut aku ini gak over exfoliate kulitnya paling buat kalian yang sensitive skin tapi malahan ini ngebantu meredakan kemerah-merahan dari bekas drawat dan also helps to hydrate ya langsung tadi yang abis cuci muka mukanya langsung hydrate dan juga kotoran-kotoran residu yang tadi cuci muka gak keangkat ini keangkat pakai tonernya keliatan ya tapi bukan hanya toner untuk membersihkan muka dan netanalkan kulit tapi ini juga essence so pastinya ini ada hydrating feeling dan ada tampak kayak give you that glow finish lah you know like cerah like healthy kulitnya langsung keliatan lebih cerah ya so aku suka banget pakai ini dua kali sehari usually every time setelah aku cuci muka aku suka banget karena biasanya kalau habis cuci muka tuh mukanya berasa kering ketarik so pakai toner ini langsung melembabkan lagi dan seperti yang tadi aku bilang ini gak overly exfoliating jadi untuk kulit aku yang lebih ke sensitive yang kadang-kadang suka merah dry patches ini gak bikin iritas juga karena ini combination with the essence essence-nya kan bantu untuk brightening and hydrating first moisture locking which the moisture is added back to my face tapi juga karena kan aku bilang problem skin-nya lebih ke dark spots so it helps to brighten and conceal all the dark spots it's a really good everyday toner sih buat pakai setiap hari karena jadi keliatannya lebih kayak fresh and healthy looking aja I like it the combination ya aku ngerasa kayak flakiness-nya yang biasanya around my nose and sedikit kemerah-merahan di bagian sini ya karena kering pakai ini tuh jadi berkurang banget sih next step itu adalah moisturizer ini kita juga udah pakai yang magnificent ace moisturizer ini main benefits-nya adalah menghidrati mencerahkan menenangkan kemerahan mengunci kelebaban memperkuat skin barrier key ingredients-nya adalah 9x hyaluronic acid jikama extract niacinamide ceramide NP dan cica extract untuk packaging-nya kind of like the toner ini juga pump gitu I love pump apalagi untuk moisturizer karena jadi hygienic karena biasanya kalau moisturizer kalau you dip your hands all the time itu bisa jadi kotor makanya always clean your hands you need clean hands before skincare seperti ke tunernya no fragrance ini texturnya lebih ke gel-like moisturizer ya jadi sangat-sangat lightweight ya menurut aku untuk everyday ini tuh tipe moisturizer yang very simple basic type of moisturizer untuk everyday knit aja gitu ya I really like it aku emang lebih suka karena muka aku kan combination oily lebih ke oily skin lah so yang gel-like texture itu lebih suka karena it's light it gives you moisture tapi nggak over oily iya karena ini tuh cepet banget meresap ya I feel like ini tuh gampang meresap dan nggak sticky nggak oily so buat kalian yang oily skin juga cocok sih dan rasanya tuh tadi gel-nya sedikit tebel tapi sekarang ini rasanya lightweight banget ringan so easy kayak residunya di tangan kayak nggak berminyak kok or anything jadi ini gampang banget udah dipake di muka untuk nyerapnya cepet sih ini ini kayak very straight forward fast free simple type moisturizer I really like it it's just a lot but everyday ya I think ini oily skin's best friend yes karena biasanya ada yang gel-like moisturizer tapi lebih ke ya udah meresap tapi masih kalo digeser gitu masih kerasa gitu texture moisturizer-nya di muka kalo ini tuh bener-bener kayak nyerap kayak ilang dewiness-nya ilang tapi you can feel that your face is very supple and moisturize I feel like ini tuh tipe moisturizer yang emang nggak do anything amazing miraculous your skin nggak tiba-tiba kulit kalian jadi bagus banget tapi it's the type yang kayak simple, moisturizing it does its job hydrating melembabkan dan nggak berminyak underneath makeup juga menurut aku nggak terlalu tebal so yes, it's well so really it's a moisturizer for all your basic needs pasti everyone will like this type of moisturizer iya menurut aku ini because of the texture and consistency memang lebih lightweight ya jadi sebenernya aku lebih suka pake kalo just this on its own during the day ya kan jadi nggak overly oily throughout the day suka banget untuk during the day tapi kalo malem misalnya kalian pengen something even more hydrating maka juga punya oil their face oil ini tuh 13 glorious face light oil kenapa namanya 13 glorious face light oil 13 karena ini ada 13 hero ingredients yang bisa kasih you guys 13 types of benefits for your face wow ini tuh signature line-nya COERX which means ini tuh ingredientsnya tuh lebih premium and quantity of the product juga lebih dikit ya jadi ini boost skin's natural radiance ngasih a natural glow and luminous skin helps to clarify the skin's complexion membantu balance the production of sebum protection against dull skin refines and smooth skin improve skin elasticity and makes it more youthful supports collagen it nourishes moisturizes and hydrates as it provides soothing relief for dry skin so ini tuh kayak pump tapi yang kayak syringe gitu ini bilangnya 3 to 5 pumps sih tapi kayaknya seberapa i think it depends how dry your skin is aku misalnya satu pump aja udah oke dan ini aku suka pake on top of moisturizer tadi kalo misalnya at night pengen extra moisture karena kadang-kadang kalo misalnya di AC semaleman kurang moisturizing ya not moisturizer kalo aku biasanya suka pake on its own face oilnya tapi kalo if aku lagi dry skin banget sometimes still on its own sih tapi mungkin pumpnya lebih banyak so ini tuh texturenya sebenernya sedikit beda dari face oil biasanya karena ini tuh oilnya dibilangnya tuh light oil jadi sedikit kayak mixture of oil texture dan gel so pas udah di muka gak bener-bener oily oily banget masih ada dibilang meresap banget gak berasa no you can still feel the oiliness tapi it's okay karena it is emang face oil bekerjanya emang seperti kayak gitu jadi ini tuh kayak rasanya tuh lebih tick mukanya karena ada collagen production in your skin which i really like sih ini pake ini tuh dry skin's best friend sih makanya bagus banget kalo untuk dipake katanya sih boleh dipake sebelum makeup tapi i think that's for if you have really really dry skin you know to neutralize karena kalo lo pake application makeup itu ada flakes dry patches itu kalo lo pake foundation atau powder itu jadi very ugly so i think this can help with makeup application for dry really really dry skin iya karena ini give off that radiant finish jadi menurut aku buat kalian yang dry skin underneath makeup ini bisa bikin misalnya foundation kalian karena tadi yang matte finishnya jadi lebih dewy so ya cocok ya for dry skin buat aku kalo misalnya aku lagi ada dry patches dry flakes from my nose i will add a little bit of this sebelum makeup tapi the rest of my face biasanya kalo makeup gak pake face oilnya sih ya jadi ini face oil tuh biasanya bagus untuk anti aging juga brightening anti irritant tapi mostly all anti aging karena kalo anti aging lebih prevention kalo ada kerutan dan dry skin so this helps iya dan aku ini give off that brightening effect yang ngebantu memudarkan kayak bekas-bekas drawat aku ngeliat kayak after a few weeks of using this bekas-bekas drawatnya udah mulai pudar sih dan kemerahannya udah berkurang juga so overall pengalaman kita with this i really like it aku semua suka produknya stand out products mungkin aku suka moisturizer-nya sih i really like the moisturizer but i really like everything iya tapi moisturizer number one karena untuk dipake daily itu oh love it iya kayak buat kalian yang lagi nyari daily moisturizer yang gak bikin kulit kalian irritated gak break us out ya tapi moisturizing enough dan bagus ada anti makeup ini sih ya jadi pake setiap hari ini kesehatan kulit aku itu kayak terjaga banget sih not too much not too little pas banget for rutin lah iya dan juga karena ini ngebantu skin barrier juga i feel like breakouts-nya juga berkurang which is really good yeah so buat kalian yang penasaran dan actually interested in trying out these products maka tuh bakal adain discount nanti di payday tanggal kembar so on all of their marketplace shopee, tiktok, lazada, top pet semua bakal discount up to 40% so buat kalian yang pengen cobain that's the perfect time to buy ya itu review kita and pengawang kita untuk querex product skin care kalo ada pertanyaan please leave a comment down below and hope you enjoy this video bye sabah babcia tek said bye sabah klik bye sabah klik